Pemirsa untuk pemberdayaan pesantren menghadapi modernisasi, Kemenparekraf meluncurkan program Santri Digital Prenur 2024. Program ini membekali santri hingga memiliki keunggulan dalam perekonomian berbasis industri kreatif dan digital. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf kembali meluncurkan Santri Digital Prenur 2024 di Pondok Pesantren Nur El Falah, Serang, Banten. Pesantren ini menjadi yang terpilih karena unggul dalam hal digital kreatif. Program Santri Digital Prenur 2024 diikuti 500 orang santriwan dan santriwati sebagai wadah pelatihan dan peningkatan kapasitas menghadapi tantangan industri digital kreatif. Nantinya Santri akan mampu beradaptasi dan menguasai keterampilan ekonomi kreatif digital dengan tetap menjunjung tinggi ahlakul karimah. Santri bisa menjadi produsen informasi dan literasi, penggerak konten-konten, serta produk ekonomi kreatif bermutu yang bernilai islami. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bahkan menyebut Santri adalah lokomotif pembangunan ekonomi bangsa yang mampu menggerakkan kebangkitan ekonomi di Indonesia. Jadi ada 28 ribu lebih kondok pesantren di seluruh Indonesia, lebih 5 juta komentar santri. Kalau kita bisa menyasar 10 persen dari komentar santri ini sudah total 500 ribu. Itu yang menjadi target kita, agar santri ini tadi Pak Yai nyampaikan jangan hanya membawa proposal, tapi justru menjadi mentor digital. Melalui pelatihan dari mentor-mentor profesional terbaik di bidang kreatif dan digital, diharapkan santri mampu mengenal lebih dalam industri kreatif saat ini. Dari Serang Banten, Siti Ma'rufah, TV One menggabarkan. Terima kasih telah menonton!